sahabat penyayang pertanian penyayang perkebunan salam hijau tetap semangat semoga pertanian dan perkebunan punya sahabat selalu hasilnya melimpah dan tanamannya sehat dari akar dari batang dari daun dan dari hasilnya oke sahabat di belakang aku ini ada sedikit cacahan bonggol pisang keliling dulu ya sahabat bonggol pisang ini banyak sekali memiliki unsur P dan K sahabat unsur P dan K itu apa sahabat P itu untuk pertumbuhan dan perkembangan dan perkembangan akar sahabat akar tanaman yang sehat itu akan menghasilkan buah yang sehat nantinya unsur P itu sangat dibutuhkan oleh tanaman sahabat bisa dilihat sahabat ada sedikit ada sedikit cacahan cincangan 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 dari bonggol pisang batang pisang sahabat dan unsur P selain untuk pertumbuhan dan perkembangan akar pada tanaman yang sangat dibutuhkan sahabat ada lagi unsur K sahabat kalium kalium ini untuk mempertahankan diri tubuh tanaman tersebut dalam menghadapi penyakit sahabat dari tanaman akar batang daun bunga dan buah itu jadi sehat sangat melewati musim kering musim penghujan menghadapi penyakit itu unsur unsurnya ada di bonggol pisang sahabat untuk perkembangan klorofil daunnya itu jadi hijau sahabat kalau digunakan atau orang yang sebut mal bonggol pisang pupuk organik cair yang disiramkan di tanaman cabai itu cabainya tidak keriting sahabat daunnya sehat buahnya sehat dan perkembangannya juga bagus nantinya sahabat klorofilnya hijau buahnya lebat nanti sahabat oke ini ada sedikit cincangan 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 batang pisang bonggol pisang sahabat nah unsur P dan unsur K pos dan kalium ini sangat dibutuhkan oleh tanaman sahabat selain itu banyak sekali sahabat unsur biologisnya di dalam tanah itu kalau kita memakai pupuk organik dari bonggol pisang ini bonggol pisang batang pisang ini mampu menyuburkan tanah sahabat mampu mengundang cacing cacing tersebut mengurai kesuburan tanah selain itu ada lagi mas dari bonggol pisang batang pisang ini mampu menguraikan tanah yang terkena pupuk sintet disahabat jadi tanahnya gembur dan sehat beberapa kali ini prosesnya aku membuat ya sedikit sahabat satu tong satu drum itu ada 500 liter berbanding 1 liter air kelapa 1 liter air sumur dan lainnya itu cincangan kecil-kecil dari bonggol pisang disitu aku kasih tutup tak tutup sahabat 3 hari sekali aku aduk-aduk dan aku buka itu biar bakteri-bakteri baik itu dapat diuraikan sahabat nah disitu hasil dari pengorayan bakteri-bakteri baik itu akan menimbulkan mikroorganisme jadi pupuk organik cair yang baik yang bagus sahabat ya sahabat penyayang pertanian dan penyayang perkebunan salam hijau tetap semangat sahabat lain waktu tetap komunikasi jangan lupa di subscribe di like dan di share disini mampu memberikan ya sedikit informasi mengenai bonggol pisang dan lain waktu akan ditambah lagi pupuk-pupuk yang lain sahabat satu tanaman kalau sehat sahabat itu mudah-mudahan menghasilkan buah yang sehat juga sahabat oke jangan lupa di subscribe petani nusantara perkebunan nusantara tetap semangat melewati hasil bumi hasil pertanian kita semoga selalu lebih baik dan perkembangannya untuk membuat pupuk-pupuk organik pupuk organik cair atau mal mal cair dari bonggol pisang atau dari rumput-rumput lain semoga semakin diperkembang diperkembangkan sahabat untuk fasilitas pertanian sahabat semua semoga tontonan ini bermanfaat untuk banyak orang sahabat semua dan kali ini 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 mau karungin sahabat jadi pupuk ini nanti ditaruh di dasar tanah dari situ tanahnya supaya gembur sahabat memiliki mikroorganisme tanah yang bagus biologis biologis tanahnya itu jadi lebih baik terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!